Bismillahirrahmanirrahim Ini seringkali keliru ini Silaturahim itu terwujud bukan saat kumpulnya Tapi saat anda berpisah setelah momentum pertemuan itu terjadi Kalau anda bertemu dengan kawan-kawan anda menyapa Wajar karena anda melihat orangnya Karena anda berjumpa dengan sosoknya Yang paling hebat itu setelah anda berpisah Masih ada hubungan kasih antara anda dengan kawan anda Sehingga anda mendoakan dia dalam kebaikan Dalam sujud anda anda doakan Dalam doa anda anda sertakan Itu yang dimaksudkan hubungan yang erat Yang sulit untuk dipisahkan Nah hubungan yang melatih kita Supaya terhubung dengan Allah Erat dan sulit dipisahkan Bukan hanya saat anda terhubung dalam ibadah Tapi selesai ibadah anda masih terhubung dengan Allah Jalan ingat Allah Makan ingat Allah Minum ingat Allah Kerja ingat Allah Maka ibadah yang melatih kita supaya terhubung erat dengan Allah Dirubah kalimatnya menjadi salat Dalam bahasa sering diartikan dengan doa Karena dengan doa itu terhubung erat anda dengan Allah Karena itulah setiap aktivitas kita seringkali dibuka dengan doa Tunjukkan pada saya Mohon maaf ya Tunjukkan pada saya Di kepercayaan mana yang dianggap sebagai agama Yang setiap aktivitasnya melekat dengan doa Coba lihat Kita bangun tidur ada doanya Anda cuci tangan ada doanya Anda makan ada doanya Anda melepas pakaian ada doanya Pakai-pakaian ada doanya Urusan ke toilet pun ada doanya Bahkan langkahnya diatur Masuk kiri keluar kanan Masuk masjid pun ada doanya Langkahnya diatur Masuk kanan keluar kiri Tunjukkan Dan doa itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan Tapi itu bangunan kita Konsepsi kita antara kita dengan Allah Supaya ada ikatan Bahkan kata Nabi Lihat kalimatnya Saat anda tidak tahu doanya pun Cukup ucapkan kalimat Allah Setiap perbuatan baik Yang tidak diiringi kalimat Allah di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim Paling singkat Bismillah Abtar Terputus hubungan dia dengan Allah Tidak ada nilai pahalanya Bukan sekedar pahala yang penting Tapi hubungan anda dengan Allah Mau duduk? Bismillah Mau makan? Bismillah Mau minum? Bismillah Ba' di sana Itu fungsinya ilsaq Musahabah Ada 14 jenis ba' dalam bahasa Arab Lihat di kitab Mughnil Labib An Kutubil A'arib Karya Ibn Hisham Al Ansari Halaman 15 sampai 59 Disitu ada 14 makna huruf ba' 14 makna Ba' dalam kalimat Bismillah Itu Ilsaq itu sesuatu yang sangat dekat Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisak Karena merakatkan satu dengan yang lainnya Kenapa kalimat Bismillah disitu menggunakan ba' Fungsinya ilsaq Artinya Orang yang akan mengerjakan sesuatu Menyebutkan Bismillah Seakan-akan kalimat Allah Merekat dalam dirinya Bismillah Saya akan minum karena Allah Dan ketika dia minum Dia merasa dekat dengan Allah SWT Dia merasa dilihat oleh Allah Dia merasa diawasi oleh Allah Karena itulah orang-orang yang menyebutkan kalimat Allah Punya hubungan dengan Allah Ketika akan minum Bismillah Dia tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah SWT Karena ketika akan dia minum Bismillah Dia tahu Allah Lihat Telunjuk yang selalu digunakan untuk tahiyyat dalam sholat Sholat Membangun hubungan dengan Allah Telunjuk yang digunakan untuk tahiyyat Tidak akan pernah mengerjakan maksiat Sembilan kali anda gerakan Anda ucapkan tahiyyat Subuh sekali Duhur dua kali Asar dua kali Maghrib dua kali Isya dua kali Sembilan kali Mustahil telunjuk ini Ketika selalu digunakan untuk tahiyyat Anda gunakan untuk maksiat Tanda tangan proyek yang tidak disukai oleh Allah Menulis sesuatu dalam media sosial yang dilaknat oleh Allah Yang tidak disukai oleh Allah Mustahil Lisan yang digunakan untuk mengucap kalimat Allahu Akbar Tidak akan pernah mengagungkan yang lain selain Allah Lisan yang digunakan mengucap kalimat yang baik-baik dalam sholat Tidak akan pernah digunakan untuk mengucapkan kalimat yang kotor Di luar sholat Karena itulah orang yang sholatnya benar Yang kenal dengan Allah Maka perhatikan Bukan saat sholat saja dia kerjakan Quran Surah keempat An-Nisa ayat 103 Paling kanan agak sedikit ke atas Lihat konsepsinya Maka jika sholat telah tuntas anda kerjakan Maka orang yang sholatnya benar Dia akan langsung ingat kepada Allah Di sholat yang dia kerjakan Menjadikan dia ingat Allah Tiaman Mau dia langsung berdiri Ingat Allah Begitu selesai sholat anda keluar Ingat Allah Orang yang ingat Allah tidak akan melangkahkan kaki keluar masjid dengan kaki kanannya Pasti kiri Orang yang ingat Allah tidak akan tertukar sandal Begitu dia menggunakan sandal orang lain Maka hatinya akan berkata ini bukan punya kamu Tinggalkan Kena ingat Allah Wakuudan Duduknya ingat Allah Wa ala junubikum Bahkan sedang tiduran pun ingat Allah Ketika setiap orang beringat dengan Allah SWT Dalam seluruh aktivitasnya Maka yang terjadi Al-Imran Ayat 190 Ayat 191 Lihat langit Ingat Allah Orang melihat langit cuman lihat bintang Bintangnya bagus ya Orang ini Masya Allah Ada orang geologis Dia praktik Dia cari batu macam-macam untuk menemukan mineral Masya Allah Pernah terjadi di Libya Kami sempat mengajar di kalangan teman-teman minyak Ada orang yang sebelum belajar Begitu melihat batu Nih Ustaz Luar biasa batu ini Ada kodenya Satu begini Satu begini Setelah dia belajar Balik lagi apa kalimat yang keluar di lisannya Masya Allah Masya Allah Kalau bukan Allah yang menciptakan Ustaz Tidak ada tanda antara satu dengan yang lainnya Kita bisa bedakan begini, begini, dan begini Perhatikan Perubahan terjadi Ini yang disebut di hadis muslim Nomor hadis yang ke-8 Jirid yang pertama kita bermuqaddimah Posisi paling kiri sebelah atas Jadi Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Sikap ini Yang dibangun Dengan pendekatan kepada Allah Melahirkan konsep Siapa yang disebut dengan Ihsan namanya Jadi kalau seseorang Sudah dalam aktivitasnya Selalu ingat Allah Maka dia akan memastikan Semua aktivitasnya Sebagai ibadah Dan dia merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perhatikan kalimatnya Ketika ditanya Nabi Muhammad S.A.W. Tentang Ihsan Engkau menjadikan Seluruh aktivitas Sebagai ibadah Kerana Allah Dan engkau merasa Dilihat oleh Allah Sekalipun engkau Tak mampu melihat Ya tak bayangkan Ini Ihsan namanya Mau makan Merasa dilihat Allah Mau duduk Merasa dilihat Allah Mau sholat Sangat merasa dilihat Allah Itu Ihsan Dan ibadah pertama Yang disebutkan di Quran Sholat Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga Setelah dia yakin Terhadap Allah Walau pun tak nampak Dalam pandangannya Dia coba Sempurnakan sholatnya Nah Ikhus kalian Sekarang Persoalatnya Jika kita ingin Menghadirkan Kekhusuan dalam sholat Yang dimaksudkan Meniimati sholatnya Dan berdampak Dalam kehidupan Sebelumnya Coba dievaluasi dulu Dari sekian sholat Yang telah kita tunaikan Berapa persen Dari sholat itu Yang mengingatkan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Antum kerja Ingat Allah Tidak Makan ingat Allah Tidak Mendidik anak Ingat Allah Tidak Saya cek ya Saya cek Kalau bapak ibu Kedatangan tamu Baik Bikin makanan Tidak Siapkan makanan Siapkan minuman Kenapa Halo Karena ada tamu Lihat Orang yang ingat Allah Akan beda Cara berfikirnya Dengan orang Yang barangkali Belum sampai Hubungan dengan Allahnya terjalin Dengan kuat Perhatikan bahasa Nabinya Orang yang dekat Dengan Allah Ketika kedatangan tamu Kalimat pertama Yang muncul Yang disentuh Imannya Lihat Siapa yang merasa Beriman pada Allah Dan hari akhir Maka muliakan tamunya Ternyata orang ini Membuat makanan Minuman Memuliakan tamu Bukan tamunya Mau datang Tapi karena Allah Perintahkan Ketika dia punya Hubungan dengan Allah Semuanya Karena Allah Lillah Ketika saya Mau buat minuman Bukan karena orang lain Mau datang Tapi karena Allah Perintahkan Kalau Allah Tidak perintahkan Belum tentu saya kerjakan Kalau cuma bikin minuman Makanan karena tamu Datang Apa bedanya Anda Dengan yang belum beriman Yang belum beriman Pun begitu juga Silahkan bertamu Pada non muslim Anda datang Dia akan siapkan minuman Anda siapkan makanan Lantas apa perbedaan Anda Dengan yang lainnya Yang membedakan adalah Keimanan kita kepada Allah Maka Masya Allah Saya buat minuman Karena Allah Perintahkan untuk itu Maka hasilnya apa Akan ada perbedaan Anda kalau kerjakan Segala hal Untuk kepentingan manusia Dunia Bukan karena Allah Maka umumnya Maaf Seringkali hadir kecewa Tiba-tiba sudah pesan Makanan banyak Tamu gak datang Afun akhi Maaf pak Saya gak bisa datang Ada acara mendadak Ya Kok ya pak Gak apa-apa Tapi anda-anda kecewa Karena makanan sudah dibuat Macam-macam dan sebagainya Tapi ketika Anda kerjakan Karena Allah Yang Anda kejar Bukan hasilnya Ingat Dalam pahala itu Ada dalam prosesnya Bukan hasilnya Mau tamunya datang Mau tidak Yang penting saya kerjakan Perintah Allah Begitu tamunya katakan Maaf pak Saya gak bisa datang Ada acara penting Oh baik pak Mudah-mudahan acaranya lancar Baik dan sebagainya Bapak tidak apa-apa Tidak apa-apa Malah Allah karunyakan makanan Lebih buat saya hari ini Lumayan Masya Allah Nikmat gitu kan Enak Nah bagaimana kita bisa Membangun hubungan itu Kalau hubungan Anda Sudah dekat Dekat Ada ikatan Yang sangat kuat Ikatan dalam bahasa Arab Disebut dengan Akada Akada Ya Karena itu dalam pernikahan Dibuka dengan akad Ya ketika Anda Mengucapkan kalimat Dibuka dengan ijab dulu Saya nikahkan kau Saya kahwinkan Hei fulan Dengan putih saya Fulana binti fulan Fulana Dengan mas kawin sekalian Ya sekian 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 Dibayar tunai Maka Anda katakan Saya terima Nikahnya kawinnya Si fulana binti fulan Dengan mas kawin tersebut Dibayar tunai Itu kalimatnya disebut Dengan akad Kenapa disebut dengan akad Karena dengan kalimat itu Terikat kuat Hubungan Anda Antara Anda dengan istri Anda Antara Anda dengan keluarga Baru Anda Saking kuatnya disebut Dengan mahram bil musaharah Seperti mahram Kuat Yang tadinya Anak Laki-laki ini Tidak boleh melihat Ibu mertuanya terbuka Hijabnya sekarang Jadi boleh Yang tadinya Tidak boleh menyentuh Tangan ibu dan mertuanya Sekarang jadi boleh Akad Nah ketika hubungan Anda Kuat dengan Allah Dilatih dalam ibadah Dimanapun terikat Anda Dengan Allah Maka konsepsi Konsepsi ikatan ini Berubah jadi Pedoman kehidupan Dari akadah Jadi akidah 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 itu bukan Sekedar keyakinan Tapi keyakinan Anda Yang mengikat Anda Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga terbangun hubungan Yang kuat Antara Anda dengan Allah Konsepsinya disebut dengan Akidah Terima kasih